Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya adik-adik sekolah menengah pertama Semoga keadaan kalian senantiasa lalu sehat Senantiasa berpikir jerdas, berpikir kritis Namun tetap mengedepankan nilai-nilai estetika dan moral Pada saat ini kita akan mencoba mengupas tentang masa reformasi Masa reformasi dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang Pada awal era reformasi, eksistensi Pancasila masih banyak Dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara nyata Reformasi belum berlangsung dengan baik Karena Pancasila belum dipungsikan secara maksimal Sebagai mana mestinya Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila Tetapi belum memahami makna sesungguhnya Pada masa reformasi, Pancasila sebagai reinterprestasi Yaitu Pancasila harus selalu diinterprestasikan Kembali sesuai dengan perkembangan zaman Berarti dalam menginterprestasikannya Harus relevan, konstektual Dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan Pada zaman saat itu Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki Sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Di bawah payung ideologi Pancasila Akan tetapi Faktanya masih banyak Masalah sosial ekonomi yang belum terjawab Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan Pancasila di masa reformasi Tidak jauh berbeda dengan Pancasila Di masa order lama dan order baru Pancasila pada masa reformasi Tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila Pada masa order baru dan order lama Yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi Tantangan itu adalah KKN Atau korupsi, kolusi, dan nepotisme Yang merupakan masalah yang sangat besar Dan sulit untuk dituntaskan Pada masa ini korupsi benar-benar merajal lela Para pejabat negara yang melakukan korupsi Sudah tidak malu lagi Mereka justru merasa bangga Ditunjukkan saat pejabat itu keluar dari gedung KPK Dengan melambaikan tangan serta tersenyum Selain KKN Globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia Karena makin lama ideologi Pancasila Tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis Apalagi tantangan pada masa ini Bersifat terbuka, lebih bebas, dan nyata Pada masa ini Penerapan Pancasila sebagai dasar negara Dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat Yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini Meliputi berbagai macam bentuk Mulai dari kebebasan berbicara Kebebasan berorganisasi Kebebasan berekspresi Dan sebagainya Kebebasan tersebut Di satu sisi dapat memacu Kreativitas masyarakat Tetapi di sisi lain Juga bisa mendatangkan dampak negatif Yang merugikan bangsa Indonesia Itu sendiri Terdapat beberapa hal negatif Yang timbul sebagai akibat Penerapan konsep Berdasarkan kebebasan yang tanpa batas Seperti munculnya pergaulan bebas Pola komunikasi yang tidak beretika Peredaran obat terlarang Dan minuman keras Aksi anarkisme Serta vandalisme Sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral Tantangan lain dalam penerapan Pansasila di era reformasi Adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan Di antara sesama rakyat Indonesia saat ini Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah Tawuran antar pelajar Serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat Untuk menyelesaikan permasalahan Peristiwa-peristiwa tersebut Dapat menimbulkan konflik antar warga Dalam kehidupan masyarakat Seolah-olah wawasan kebangsaan yang digelandasi oleh nilai-nilai Pansasila Yang lebih mengutamakan kerugunan Telah berkurang dari kehidupan masyarakat Indonesia Selain tantangan-tantangan tersebut Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat Dan mendasar Seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru Baik di bidang politik, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari Bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung sama satu sama lain Namun persaingan antar kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamu Selain salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah Melalui penyusupan ideologi Baik secara langsung maupun tidak langsung Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan Untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pansasila Hal ini lebih penting artinya Karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyarakat berkembang Cita-cita bangsa dan negara Indonesia Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur Berdasarkan Pansasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya Maka diperlukan komitmen bersama-sama seluruh rakyat Indonesia Untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai Pansasila Dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan Demikian materi tentang masa reformasi Yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang Terima kasih Mohon maaf segala kekurangannya Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih